Intro Salam, selamat pagi bagi kita semua Jumat HGPP Resort Sutoyo Sebelumnya marilah kita dulu berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian Amin Firman Tuhan yang menyertai kita satu hari ini, Sabtu 26 Juni 2021 sesuai Almanak HKBP Dari Masmur 138 ayat 7 tertulis demikian Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku Demikian firman Tuhan Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Ada sair lagu dari nyanyian Kidung Baru yang sering disingkat dengan NKB Nomor 170 ayat 1 dikatakan atau saya nyanyikan demikian Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat Namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal Di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu Jika kita mau melihat isi dari NKB nomor 170 ini secara keseluruhan Ada tiga ayat Seluruhnya bercerita tentang kehidupan dari orang yang beriman Yang selalu berhadapan dengan pergumulan dan tantangan hidup Dikatakan bahwa jalan hidup kita tak selalu tanpa kabut yang pekat Kabut adalah gambaran yang menghalangi dan yang membuat kita sulit berjalan ke depan Karena kabut tebal menggelapkan pengelihatan kita untuk berjalan ke depan Boleh dikatakan bahwa orang beriman dan percaya untuk menjadi baik dan lebih baik Selalu saja menghadapi rintangan dan masalah Tidak mudah menjadi pengikut Tuhan yang sejati Mengapa? Karena iblis dan sekutunya akan selalu mencari jalan Dan juga cara agar orang beriman dan percaya itu menolak Bahkan membangkang terhadap keinginan dan kehendak Allah Itu sebabnya bagi pengikut Tuhan kita disebut orang beriman dan percaya Beriman dan percaya itu memiliki pengertian bahwa ada Tuhan benar-benar Kita yakini dan percayai dapat dan berkuasa melindungi, merawat, mengasihi dan menyempurnakan hidup kita Dalam banyak hal kita sungguh-sungguh yakin Tuhan tidak pernah tidur Dan lupa untuk memperhatikan kehidupan kita Demikianlah hidup keimanan dan kepercayaan orang yang beriman Dia tidak ragu dengan Tuhan yang diimani dan dipercayainya Jemaat Tuhan yang baik Firman Tuhan hari ini adalah sepenggal isi hati sang pemasmur Daud Yang mensyukuri kebaikan dan kepedulian Tuhan dalam hidupnya Sebagai anak Tuhan dia sadar bahwa hidup tak selalu tanpa kabut yang tebal Namun Daud sangat yakin Tuhan itu tidak diam saja saat Daud menghadapi tantangan hidup Daud sangat yakin akan hal itu Daud merasakan penyertaan dan campur tangan Tuhan dalam perjalanan hidupnya Ya Tuhan tidak pernah tidur Bagi Daud itu kata imannya Itu sebabnya dia tidak ragu untuk mengatakan Jika aku berada dalam kesesakan Kesaksiannya tentang Tuhan diungkapkan dan dituliskannya dalam nyanyian iman Agar orang lain dan orang yang mengenalnya tahu bahwa Tuhan selalu berpihak kepada orang yang taat dan setia Jemaat yang baik demikianlah kesaksian iman dari seorang Daud yang tidak berbeda kemanusiaannya dengan kita saat ini Apa kesaksian tentang dia? Apakah kita boleh menyaksikan dan mengatakan campur tangan Tuhan dalam hidup kita seperti yang Daud lakukan atau katakan? Tentunya pasti bisa Kuncinya adalah tetaplah percaya kepadanya Karena hal yang sama juga akan dilakukan Tuhan kepada kita seperti kepada Daud dulu So tetaplah jalani hidup dengan syukur dan selalulah andalkan Tuhan Dia pasti melindungi, menolong, mengasihi, dan menyempurnakan kehidupanmu Amin Tuhan memberkatimu Kita berdoa Ya Bapak yang baik Sering sekali aku diganggu dengan tantangan dan rintangan hidup yang menerpaku Karenanya aku sering meragukan kasih sayang dan campur tanganmu Ya Bapak Mampukan aku untuk lebih mengimani dan mempercayaimu selalu Amin Selamat beraktifitas jemaah Tuhan HKBP Seresot Sutoyo Dalam menjalani satu hari ini ingat 5M Tetap memakai masker Selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir Dan menjaga jarak Lalu menjauhi kerumunan Serta membatasi mobilisasi dan interaksi kepada siapapun Yakinlah Tuhan menyertai kita Dan menjauhi kita dari Corona Amin Oras Terima kasih telah menonton